Masih di buku, puisi, majalah, itu masuk ke literary work. Harp cipta juga dalam bidang misalkan musik, itu jadi musical work gitu ya, itu karya musikal. Seperti lagu, apa lagi ya, macam-macam lah ya, lagu dan lain sebagainya, itu yang koreografi seperti itu termasuk ke musikal. Terus karya sinematografi, sinematografi works, itu juga mereka melindungi karya-karya sinematografi. Dan banyak ada kurang lebih 13 atau ada ini klasifikasi hak cipta yang bisa teman-teman pelajari. Begitu juga desain industri. Desain industri sebenarnya agak-agak ini ya, dengan hak cipta, agak-agak membingungkan. Tapi ya kembali lagi, desain industri memang dia lebih cenderung ke estetika. Estetika dalam produk dalam hidup dua atau tiga dimensi. Nah kalau desain industri, nanti bagaimana lanjut. Nah kalau patent ya, sekarang patent itu memang menindungi bidang teknologi dan farmasi. Nah teknologi yang kadang-kadang kita sering, saya mau mempatentkan merek saya, padahal patent itu punya penjelasan tersendiri, itu bagian dari salah satu rejim KI. Ini contohnya patent misalnya sikat gigi, yang tadinya dulu pakai siwak mungkin ya. Sekarang sudah jadi sikat gigi. Nah sekarang sikat gigi sudah, mereka dikembangkan menjadi sikat gigi elektrik. Jadi patent itu sebenarnya pemecahan masalah. Dan itu pemecahan masalah dari yang susah menjadi mudah, mudah menjadi lebih mudah, lebih mudah dan lebih mudah lagi dan praktis. Itu tujuan patent. Rahasia dagang. Nah rahasia dagang sebenarnya ini sama, kurang lebih sama dengan patent. Tapi kalau rahasia dagang ini lebih melindungi informasi teknologi dan non-teknologi. Patent juga gitu, melindungi informasi teknologi dan non-teknologi. Tapi patent itu ada fungsi, berfungsi. Jadi penemuan tersebut itu harus berfungsi dan bisa diterapkan di industri. Bukan hanya habis diciptakan sudah seperti itu saja. Tidak. Nah rahasia dagang contohnya mungkin teman-teman tahu ya. Ini resep rahasia Coca-Cola. Jadi ada formulanya yang sampai sekarang dirahasiakan. Ini sudah usianya beratusan tahun. Jadi resepnya ini yang dijaga gitu. Turun-temurun. Oke. Dan teman-teman juga kalau misalnya punya resep-resep untuk membuat, contohnya sekarang kan lagi tren nih yang namanya bulebum atau seperti bule gitu kan. Itu kan sebenarnya cuma percampuran antara krim sama spaghetti. Tapi kan itu inovasi baru gitu. Nah rahasia dari cheese-nya, krimnya itu, itu yang harus kita jaga. Itu masuk ke rahasia dagang. Tidak perlu didaftarkan bahwa rahasia dagang ini. Dan waktunya tidak terbatas. Oke. Sekarang kita ngobrol masalah bedanya hak cipta dengan desain industri. Hak cipta tadi kita udah bicara yang dilindungi adalah originalnya. Jadi hak cipta ini yang dilindungi original dan lebih ke seni, ilmu pengetahuan gitu ya. Seperti buku dan lain-lainnya. Nah kalau desain industri itu yang dilindungi juga sama-sama, dia bentuk lebih ke bentuk dua dimensi dan tiga dimensinya ini. Bentuk yang punya nilai estetika. Jadi saya contohnya. Kursi. Kursi, desain. Nah itu masuk ke desain industri, bukan hak cipta. Nah saya mau menjelaskan. Nah saya mau menjelaskan nih bedanya hak cipta dengan desain industri ini. Secara ilustrasi ya. Gampahnya gini. Si Boy punya hak cipta. Dia gambar. Apa ini namanya? Pikachu ya? Pikachu ya. Ini Pikachu juga. Dia gambar tuh Pikachu misalnya. Nah gambar ini. Dia gambar nih. Nah dia tidak melindungi hak cipta-nya. Kenapa? Yaudah setelah dia menunjukin ke temannya nih. Saya punya gambar ini nih. Itu udah menyatakan bahwa itu mirip dia. Oke. Sementara si Ana ngelihat nih. Eh karena nih. Merti kacunya aku. Mereka. Dia daftarkan apanya? Desain industri-nya. Nah jadi si Ana dan si Boy ini. Si Ana ini tidak melanggar. Karena si Boy end product-nya hanya gambar. Sedangkan si Ana end product-nya ada ya produk boneka. Jadi si Ana dapat lindungan desain industri dan Ana tidak melanggar hak cipta-nya si Boy. Dan Boy tidak bisa menggugat si Ana karena sudah menggunakan gambar dia tanpa seizin dia. Jadi ini bedanya gitu ya. Dia sama-sama gambar. Dia sama-sama karya seni gitu ya. Tapi yang satu diwujudkan dalam bentuk desain industri. Kenapa? Karena dia akan buat produk yang banyak. Sementara kalau hak cipta itu lebih ke reproduksi. Kalau desain industri reproduksi tapi dalam bentuk produk. Kalau hak cipta reproduksi ini adalah bentuk gambar. Nanti jika ada yang agak bingung mau ditanyakan silahkan nanti diketik saja di kolom chat. Nah sekarang patent dan rahasia dagang. Bedanya apa? Kalau dilihat bedanya, kalau rahasia dagang kan informasi, teknologi, dana teknologi. Tapi tidak boleh diungkapkan. Tidak boleh dibuka. Harus dirahasiakan. Para patent itu harus dibuka. Harus diungkapkan dalam deskripsi patent. Banyak penemu-penemu atau inventor-inventor patent itu karena patent ini juga ada batas waktu perlindungannya. Cuma 20 tahun. Sementara rahasia dagang tidak ada batasan waktu perlindungannya. Mereka banyak menggunakan fasilitas rahasia dagang ini. Daripada dia pakai patent. Contoh misalkan. Formula pembuatan obat. Kan kita tahu ya kalau obat patent itu pasti mahal. Pasti mahal. Makanya patent itu kalau misalnya obat itu masih dalam perlindungan patent itu harga mahal-mahal banget. Pada saat jangka waktu perlindungannya habis, itu kan banyak perusahaan obat-obatan akan membuat obat-obat jenerik. Makanya harganya drop murah. Berarti perlindungannya di mana? Bukan di bahan obat-obatannya yang mahal. Tapi inovasinya itu yang mahal. Formula rahasia dagangnya itu yang mahal. Jadi mereka kadang-kadang dengan ada batasan waktu ini akhirnya mereka nggak mendapat profit. Mereka lebih baik mereka masukkan ke rahasia dagang. Mereka tidak masukkan itu. Tidak melindungi obat-obatannya patent. Tapi ya memang semua ada plus minusnya ya. Rahasia dagang juga lebih ke resep-resep. Kebetulan bisnis proses, terus modul-modul itu masuk ke rahasia dagang. Misalnya di perusahaan, sorry kalau modul masuk ke hak cipta. Kalau rahasia dagang misalnya di perusahaan saya ada bisnis proses yang tidak saya share ke orang lain. Dan saya harus keep point tertentu. Selagi saya menjaga, saya dapat dikatakan melindungi bisnis proses saya. Jadi tidak boleh saya ungkapkan. Setelah saya ungkapkan ke orang lain, berarti saya tidak dapat melindungi bisnis proses saya. Nah sekarang kalau persamaannya, tadi saya juga sebutkan sama-sama melindungi informasi di bidang teknologi dan non-teknologi. Kalau rahasia dagang, teknologi yaitu teknologi ya tadi entah barangkali cara-cara metode itu yang dilindungi. Kalau yang non-teknologi mungkin resep, formula untuk membuat Coca-Cola misalnya, minuman Coca-Cola. Nah sekarang kalau rahasia dagang itu tadi sudah ya sudah disebutkan sudah. Nah ini nanti Pak Nabil ya yang akan lanjut saya lanjut. Nah ini nanti teman-teman bisa pelajari, ini ringkasan tadi dari kacita, desain industri. Kalau DTLSC diignore aja ya. Mahasia dagang, paten darat, itu semuanya ada obyek perlindungannya, cara memperoleh perlindungan, cara substantif, ini adalah ringkasan yang tadi saya bicarakan. Nah kelahir saya ingin memberikan tips nih kepada teman-teman. Pertama, untuk pertama kali misalnya teman-teman akan membuat jenis usaha, apa misalkan ya, makanan deh yang paling gampang ya. Oke makanan. Teman-teman sudah dapat merek Nino, saya mau pakai mereknya Nino misalnya. Oh Nino nasi goreng kajib misalnya. Mereknya Nino. Nah merek ini sebaiknya segera diajukan pendatangannya. Tapi yang penting seperti ini. Pada saat kita bikin nark, kadang-kadang kita menggunakan jasa vendor atau freelancer untuk membuat merk kita ya, brand kita ya. Misalnya dengan yang bikin yang bagus sekali. Tapi ingat ya, pada saat teman-teman mendaftarkan, membuat merknya, itu tolong dibuatkan surat perjanjian bahwa ini merk punya saya, bukan punya Anda. Walaupun Anda kan saya bayar untuk membuat atau mendesain produk, atau mendesain packaging, atau mendesain merknya. Itu harus minta ada hitam di batas-batas. Bahwa itu adalah merek Anda, bukan merek dia yang Anda bayar. Nah setelah, karena merek ini kan kita udah capek, kita udah meluangkan waktu, terus gitu, merek ini terus memiliki visi, atau misi, bukan misi, misi yang kita akan, untuk merek kita tuh misalnya. Ini juga, apalagi merek ini, merek perusahaan, gitu kan. Itu juga kan penting sekali. Yang penting adalah, jangan habis bikin, udah tinggal, tapi bikin perjanjian bahwa merek ini adalah, Anda tidak boleh untuk menggunakan merek ini. Jadi seperti itu. Setelah udah dapat mereknya, udah lengkap, ini rencana kita harus, kita segera ajukan pendaftarannya ke kantor DJKI. Kenapa saya suruh langsung? Kita nggak tahu, apakah orang yang Anda atau teman-teman minta untuk membuat, dia lebih aware KI, akhirnya dia sendiri yang mendaftarkan, sudah. Selesai. Akhirnya KI, brand itu akan menjadi milik si freelancer itu. Jadi segera ajukan, nggak usah ngomong ke siapa-siapa, langsung ajukan. Nanti kita misalnya, usaha yang teman-teman laksanakan ini mungkin tidak jadi, atau kayaknya saya nggak jadi bikin nasi goreng, saya mau berubah ke ini aja nih, misalnya, untuk jenis usaha yang lain. Nggak apa-apa, ajukan saja. Toh, nanti suatu saat jika ada pihak-pihak yang ingin merek tersebut, mereka akan beli dari teman-teman. Teman-teman bisa jual. Jadi jangan takut, oh sayang ini mahal nih pengajuannya, nanti belum tentu nih saya pakai, atau belum tentu nih saya gunakan, nanti jadi us-us. Nggak. Karena kita diberi waktu tiga tahun. Cuma kebetulan di kantor KI ini, di DJKI ini, tidak ada pengawasan. Katanya kan di dalam undang-undang dibilang, merek yang tidak digunakan dalam waktu tiga tahun berturut-turut, akan dihapus dari daftar untuk merek misalnya. Ternyata tidak. Belum ada mekanisme penghapusan. Tapi permasalahannya adalah jika merek teman-teman ini nggak dipakai, kasian pihak misalnya orang lain menggunakan merek tersebut, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena kantor DJKI menganggap merek itu adalah merek yang pertama kali, yang nantinya akan menjadi hambatan melek teman Anda untuk mengajukan merek yang sama. Tapi kalau dari pihak kita segera ajukan, saran saya segera ajukan, jangan takut menghenti nanti nggak jadi atau gimana. Keep. Insya Allah mudah-mudahan ada yang tertarik, teman-teman bisa juga. Yang terakhir, jangan lupa ada yang namanya surat perjanjian tadi ya. Semuanya merek kita udah daftarkan di sini semua. Yaitu kalau ada pihak-pihak yang mengetahui tentang merek tersebut, misalnya pihak yang tadi itu freelancer atau apanya, tetap ada hitam di atas putih. Agar nanti teman-teman juga bisa mengklaim atau itu mereka, kalau misalnya mereka wong versasi atau mereka tidak menyebabkati apa yang kita menyebabkati. Oke, ini salah satunya ya, ini bukan ini ya maksud saya. Selama ini saya banyak menerima klien-klien, yaitu dia itu awalnya dia mengajukan sendiri. Setelah itu baru dia datang ke kami. Datang ke kami pada saat narah mereka sudah, bukan kadaluarsa, sudah ditarik kembali oleh kantor KI, karena beberapa persyaratan mereka belum melaksanakan. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang akhirnya kita bantu, akhirnya kita ulang lagi, ajak mereka untuk ulang lagi, atau kita bantu mereka untuk deal ke kantor KI. Jadi ini salah satunya, yaitu keuntungan menggunakan jasa konsultan, maksudnya yang terlebih konsultan HKI, yaitu banyak hal yang teman-teman bisa pikirkan. Kenapa? Karena kan teman-teman sibuk membesarkan usaha teman-teman, bagaimana caranya ini laris, bagaimana caranya dikenal, atau bagaimana. Nah, untuk perlindungan KI, kami insya Allah bisa bantu untuk mengandalkan, mengandalkan, memonitor, sampai teman-teman bisa memiliki dan bisa memonetize kainya, misalnya punya brand, sampai brandnya dinyatakan legal, atau bisa bermanfaat. Nah, teman-teman juga jangan takut, pada saat teman-teman mengajukan permohonan, silahkan gunakan, silahkan gunakan merek tersebut, walaupun belum terdaftar, silahkan gunakan. Teman-teman bisa menggunakan itu, selagi tidak ada pihak-pihak yang terberat. Dan pada saat pengajuan permohonan, itulah teman-teman sudah diberikan hak eksklusif, hak eksklusif berarti diberikan hak untuk menggunakan dulu, tapi belum bisa melarang orang lain, belum, karena belum terdaftar. Jadi, disinilah salah satu keuntungannya menggunakan jasa konsultan, yaitu karena di ikan berka ini ada pengklasifikasian, misalnya untuk kopi atau kafe, itu kan beda klasifikasinya. Ya, juga misalnya kalau kafe, kelas 43, karena klasifikasi ikan tanar itu dari 1 sampai 45. Dari 36 sampai 45 itu, dari 35 sampai 45 itu, itu jasa. Tadi merek itu ada red mark sama service mark. Kayak kafe, perusahaan bergerak-gerak konsultan seperti saya, itu masuknya ke kelas 43. Nah, dengan dibantu dengan jasa konsultan, kita akan lihat mana merek-merek yang bisa teman-teman pakai, misalkan contohnya, oh ini nggak apa-apa nih, ini mendekati, oh ini nggak identik nih, ini masih bisa diterima nih, supaya jangan sampai teman-teman udah ngajuin, ngajukan ke kantor KI, ya nggak di JKI, tapi ditolak. Nah, setelah teman-teman ajukan, tugas kamilah yang memonitor, nanti kami yang menghadap ke kantor KI, untuk memberikan argumen-argumen dalam, apa, memberikan argumen ke kantor KI, agar merek atau merek atau desain industri teman-teman, itu bisa didaftarkan. Kita juga bantu pada saat udah terdaftar, kita bantu untuk memonetize, atau memonetisasi, misalkan kita carikan misalnya investor, ketemu dengan inventor, seperti itu. Jadi misalnya teman-teman sebagai inventornya, kita nanti carikan juga misalnya investornya, siapa nih investor yang mau bekerja sama dengan produk teman-teman. Terus sudah ya, kalau misalnya ini tadi yang terakhir, mendapatkan rasa aman, tidak ada permasalahan, baik di JKI, polisian, bahkan ke pengadilan, karena didampingi oleh, ya kami bisa membantu, kami bisa mendampinginya. Sekarang lanjut ya, Pak Nabil mengandai pengenagakan, pengenagakan apa deh, pengenagakan hukum ya, pengenagakan hukum KI ya. Nanti teman-teman bisa tahu nih, misalnya ada case-case apa yang pernah kita handle. Ya, silakan Pak Nabil. Terima kasih sebelumnya Ibu Nadia Ambadar atas pemaparannya. Mohon izin juga kepada Bapak Yudi dan Miss Chen. Pertama saya kenalkan saya, adalah Nabil Baswel, salah satu IP Lawyer di Ambadar. Mungkin tidak sejelas atau semaparan Ibu Nadia Ambadar, karena beliau juga, selain praktisi, beliau juga akademisi, mungkin dari saya, hanya langsung terjun ke contoh sana. Mungkin ya Bu ya. Nah, belakangan yang pernah terblow up, penasaran case Ultrabin mengenai, dilihat hakimtanya si Ultraman dengan merek Ultrabin yang digunakan. Dan juga mungkin di tahun 2020, Superman tercoba, yang digunakan di komiks misalnya. Nah, ada warteg di sini, tapi logonya sama, mirip sekali dengan logonya punya McDonald. di sini yang dia katakan, merek itu bukan hanya persamaan pada pokoknya. Jadi, bukan berarti di sini mereknya warteg terlalu bisa didaftarkan atau bisa digunakan oleh pihak lain. Tidak begitu. Karena di undang-undang pun diatur pada pokoknya dan atau pada keseluruhannya. penegakan kekayaan intelektual di Indonesia, pada dasarnya sudah cukup baik, sudah dilakukan di kepolisian, di PPNS, di DJKI, maupun dengan peradilan, baik di pengadilan niaga, maupun di mahkamah agung. Namun, sesuai dengan amanat undang-undang yang ada di Indonesia, merupakan kelebihan dari pemegang hak untuk melakukan eksekusi. Dengan demikian, pihak pemegang aktif memonitor, aktif mengadukan, aktif mengajukan bugatan, atau setidaknya aktif mengirimkan surat somasi kepada pelanggar. Pihak yang sering melakukan, yang aktif, contohnya yang aktif melakukan pemonitoran atas pelanggaran merah, misalnya sepatu Adidas yang banyak dilanggar. Ini pihak Adidas yang sering melaporkan dan bahkan melakukan penggerbekan atas barang-barang palsunya. Selain itu juga di tingkat peradilan, kantor kami juga sudah menangani beberapa klien-klien besar, baik di tingkat lokal maupun di internasional, dan karena dasarnya tepat, bisa dimenangkan oleh pihak yang asli untuk memenangkan investasi tersebut. Saya rasa waktu sudah menunjukkan hampir satu jam ya Ibu ya. Bagi rekan-rekan UMKM yang ingin bertanya lebih lanjut, berkonsultasi, atau bahkan mendatang ke kita, mungkin bisa mendatangi kantor kami, atau kalau mau singkatnya silahkan join di grup alumni webinar UMKM 29 Mei, untuk diskusi terkait informasi, atau bahkan networking ya Ibu Nadia yang terpenting. Silahkan hubungi kami di nomor WhatsApp 0851-5997-8327. Atau bahkan silahkan mengunjungi kami di jalan proklamasi nomor 79, Enteng, Jakarta Pusat. Mungkin demikian dari Ambadar & Amadar. Pak Yudi, izin stop share screen. Kalau ada bahan yang ingin diminta, nanti kita akan berikan. Kalau ada pertanyaan juga silahkan kita diskusikan hari ini. Dan kalau tidak, waktu tidak memungkinkan, kita bisa melalui email atau chat di grup WhatsApp tersebut. Ya, baik. Terima kasih Pak Nabil dan Ibu Nadia ya. Luar biasa ya. Ini pengatauan baru juga ya buat saya. Ada tiga pertanyaan yang saya catat di grup chat ya. Sebelumnya, buat Bapak-Ibu sekalian, teman-teman UMKM, sudah saya share link untuk bergabung di grup chatnya alumni webinar kali ini. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan atau konsultasi terkait dengan Hagi, monggo silahkan di follow up ya. Dari tim Ambadar, nanti akan siap untuk merespon dan follow up ya. Ada tiga pertanyaan yang pertama dari Pak Sumardiono Amik Indramayu. Pertanyaannya, bagaimana dengan software atau source code ya, yang mungkin desain kebanyakan sama, hanya beberapa source-nya diubah. Apakah desain tersebut dapat ditaftarkan menjadi hak cipta? Mungkin bisa dijawab ya, langsung Bapak-Ibu. Ya, oke. Pada dasarnya software, software ini di Undang-Undang 2001 masih di ranah yang paten. Namun dengan terbitnya Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru gitu, pada tahun 2014, software menjadi ranahnya Hak Cipta. Maka atas desain industri, atas desain yang dikembangkan, desain yang dikembangkan, maka dapat dicatatkan sebagai hak cipta. Seperti itu. Nah, persyaratannya misalnya seperti, prosesnya seperti apa, itu nanti bisa dicatatkan ke hak cipta dengan syarat-syarat, misalnya surat pengalian hak antara pemegang dengan milih hak cipta, surat pernyataan kebaruan, keaslian. Nah, ini yang nanti akan disyaratkan oleh antara pemegang. Kalau software, terus untuk software, nanti akan ada modul yang dibutuhkan hal pencaratan. Jadi jawabannya ya, bisa dicatatkan menjadi hak cipta. Masuk ke dalam. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Vina Famirina dari Suskaryong. Pertanya, apakah proses produksi suatu produk termasuk ke dalam rahasia perusahaan? Karena tidak jarang banyak perusahaan atau misalnya toko-toko itu untuk menarik konsumen, mereka menunjukkan cara proses produksi. Ini bagaimana menurut Ambadar untuk kasus seperti ini ya. Jadi sering kita melihat mungkin kitchen atau apa ya, yang open kitchen ya. Nah, itu cara masakan diperlihatkan. Apakah ini termasuk dalam rahasia produksi? Oke. Seperti yang Ibu Nadia paparkan sebelumnya, di kantor kami kita memiliki bisnis proses. Bagaimana ada misalnya ada surat masuk dari intansi, baik dari DGKI, maupun dari pengadilan, atau kita melakukan korespondensi dengan klien kita. Ada proses yang dilakukan dari A sampai Z, yang dilakukan oleh kantor kami. Nah ini yang menjadi katakan nilai lebih mungkin yang dimiliki oleh Ambadar dan Ambadar, bagaimana memproses dari masuknya suatu surat atau pekerjaan hingga menjadi suatu produk atau produk dalam bidang kami, jawaban atau layanan. Nah, proses inilah yang kami rahasiakan. Nah ini menjadi rahasia dagang bagi Ambadar. Ambadar. Namun ketika ada satu perusahaan mengiklankan prosesnya demi menarik perhatian atau menarik mungkin calon customer, berarti dengan disengaja yang bersakutan telah melepaskan hak dari rahasia dagang ya Pak. Atau mungkin, saya tambahkan, atau mungkin mereka tidak secara rinci memberitahukan apa, bisnis prosesnya atau metodenya. Jadi mereka mungkin poin-poin penting saja. Tapi ada hal-hal yang mereka kipasnya. Gitu Pak. Jadi yang intinya, yang mainnya mungkin yang itu yang dirahasiakan ya Pak. Tapi yang proses yang juga umum itu yang dibilangkan. Dengan beri clue-clure untuk memancing customer ini. Jadi itu bentuk strategi ya. Tapi sebenarnya boleh saja ya dilakukan itu ya. Ya baik, ada satu lagi pertanyaan ini dari sama Winsatgo juga. Pertanyaan, berapa lamakah waktu penggunaan patent dan haki sendiri? Dan apakah ada penyebab tertentu sehingga baik haki atau patent menjadi batal? Walaupun mungkin belum sampai waktunya. Bisa diulang lagi Pak maksudnya? Jadi berapa lama durasi untuk patent dan haki? Nah apakah ada penyebab tertentu yang membuat haki atau patent batal walaupun belum sampai jangka waktunya? Jadi misalnya kalau patent itu 50 tahun, apakah ada yang bisa membatalkan sebelum waktu 50 tahun itu? Kira-kira begitu. Baik. Baik. Mudah-mudahan ini benar adanya patent, bukan meld ya. Tapi kita coba, yang tadi Gunadiyah sampaikan, jangan seolah. Mudah-mudahan nanti tidak ada lagi pengulangan. Saya ingin mematenkan meld saya ya. Sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Nah untuk patent sendiri ada dua perlindungan Pak. Paten biasa atau patent dengan patent sederhana. Masa perlindungan patent adalah 20 tahun dari tanggal penerimaan dan patent sederhana adalah 10 tahun. Apa yang dapat menghilangkan hak penerimaan jalan. Terus hapusnya patent tersebut. Untuk patent ada biaya pemeliharaannya. Katakan patent diajukan di tahun 2000. Nah dilingukan sampai di tahun 2020. Adalah menjadi kewajiban dari Pemanggara untuk melakukan pemeliharaan tahunan dengan membayarkan biaya tahunan kepada DJKI. Menurut undang-undang 2016, jika satu patent tidak dibayarkan pemeliharaannya, maka dinyatakan dihapuskan. Kalau undang-undang sebelumnya dianggap batal demi hukum. Statusnya menjadi batal demi hukum. Tapi kalau patent, yang undang-undang patent 2016 statusnya menjadi dihapuskan. Nah terlepas dari adanya bugatan dari pihak lain. Atau adanya telah karsa dari kementerian. Jadi intinya patent berlaku 10 dan 20 tahun. Nah saya khawatir pertanyaannya adalah untuk merek. Merek memilih ini. yang AKI. Masih benar mungkin. Iya. Saya tambahkan dulu ya Pak. Sebentar. Saya ingin teman-teman setelah webinar ini punya pandangan baru ya. Insight baru. Misalnya contohnya gini. Haki atau KI itu adalah terminologi perlindungan karya intelektual ya. Di dalam KI tersebut atau Haki itu terbagi menjadi tujuh. Ada cabang-cabangnya. Merek atau trademark, patent, desain industri, tadi rahasia dagang, DTLST, dan hak cipta. Itu ada tujuh. Nah tadi Pak Yudi bilang haki dan patent. Nah hakinya ini sendiri maksudnya apa? Merek kah? Atau desain industri kah? Atau memang haki secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan di pertengahan misalkan pada saat ini sudah diproses dan berjalan ternyata ada pihak-pihak yang keberatan sehingga patentnya atau merk itu nantinya juga akan stop ya. Akan dimatalkan gitu. Jadi tidak menjadi milik jualan. Jadi maksud saya Pak mohon teman-teman mulai sekarang yang namanya haki adalah bisa patent, merek, desain, hak cipta, dan lain-lain. Jadi tadi kalau haki dengan patent kami berabsumsi haki ini berarti selain patent ya. Baik-baik. Ini kita kadang salah kapra. Itu lumrah kok Pak. Lumrah kok. Jadi antara tadi patent dengan haki, mungkin haki salah satunya adalah merah. Selain patent tadi ya. Oke. hari ini pembahasannya dengan sahabat emangnya kita berasuki yang dimatuhi adalah merah. Merah, teknisi merah sendiri itu memiliki pelindungan 10 tahun. Iya. Dan tadi yang ingin aja saya sampaikan di aturannya 3 tahun tidak digunakan, 3 tahun dari tanggal perbedaftaran atau tanggal penggunaan terakhir ini dihapuskan. Namun, karena belum ada instansi yang mengawasi penggunaan di lapangan, maka adalah menjadi kewajiban dari pihak memberkementingan untuk mengandalkan pengadilan. Juga kan penghapusan pembatalan merek atas merek yang tidak digunakan. Nah, hilangnya merek juga bisa atas juga kan pembatalan merek dengan dasar jika tidak naik dari pemegang merek. Demikian, Pak. Ini yang lagi berada. Saya kira menjawab pertanyaannya. Biar teman-teman paham ya. Kalau merek itu makanya 10 tahun, tapi bisa diperpanjang tiap 10 tahun perpanjang-perpanjang karena yang dijaga adalah reputasinya. Yang dilindungi adalah reputasinya. Tapi kalau patent, desain industri, itu hanya limited. Patent 20 tahun setelah itu menjadi milik umum. Siapapun bebas menggunakan patent tersebut dan mengembangkan hasil, dan melakukan pengembangan-pengembangan dari patent yang sudah menjadi milik umum. Yang desain industri juga seperti itu. Desain industri itu, karena untuk mass production, jadi dia akan, life cycle-nya itu cepat. Jadi belum 10 tahun saja sudah ada berubah lagi, bikin lagi model baru, bikin lagi model baru. Tapi kalau merek. Contoh real. Contoh real. Misalnya desain industri dari UBIN. UBIN yang diproduksi, yang melalui trend. Pada saat ini, mungkin yang motif garis-garis perlindungan atas desain UBIN ini berlaku hanya 10 tahun. Kami bisa jadi 2 atau 2 tahun lagi, jadi sudah berubah lagi. Dan mengikuti zaman, ada lagi desain-desain yang terbaru lagi. dibandingkan negara-negara yang biasa. Paham ya Pak ya? Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan dulu. Dari Ibu Ulfa Indun, Undersas Negeri Yogyakarta ya. Ketika kita mempunyai produk baru, namun belum dipasarkan lebih jauh. Apakah bisa di, apa itu, istilahnya dia, dihagikan atau dilindungi lah ya. Ya, kira-kira begitu. Bisa Pak? Bisa. Yang saran dari saya, sebelum diperdagangkan, lebih baik lindungi dulu mereknya. Oke. Kita khawatirkan adalah pada saat, karena kadang-kadang, kita nggak bikin sendiri break. Kita suruh orang. Kita suruh orang lain. Nanti orang lain itu tahu nih, ini belum di daftar, saya cek ah di DJKI, ternyata belum. Ya duluan, karena dengan sistem first to file itu, first to file sistem itu, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan, dia yang dilindungi. Jadi sebaiknya daftarkan dulu, nanti kalau misalnya nanti akan dilakukan atau tidak, tidak masalah. Ya. Kalau misalnya, ini ada, ada satu perlindungan untuk satu produk. Kalau misalnya punya banyak produk, ya didaftarkan per item. Kenapa Pak? Kalau misalnya, mereka punya banyak produk, setiap produk kah? Atau bagaimana? Ya, setiap produk, tergantung produknya itu beda. Kalau iya, satu produk, satu perlindungan. Baik. Baik. Contoh kasus, ada kue, dengan toko kuenya Pak. Oke. Menarik nih. Klasifikasi, yang satu ada, untuk kuenya ada di, misalnya, di 30, lalu toko kuenya ini ada di, 3, 35, dan 43, seperti itu Pak. Jadi per item, per bisnis, per bisnis, atau barang-barang, atau jasa, ini patut dilindungi Pak. Oke. Ya. Wah, menarik ini ya. Kalau dikasih sedi kasus ini. Ada lagi ini pertanyaan dari Pak Steven Surabaya. Mau bertanya, apakah merk yang sudah didaftarkan di Indonesia, kemudian didaftarkan pengusaha di luar negeri, apakah ada berlindungan untuk merk saya? Jadi misalnya Pak Steven itu punya merk yang sudah tertaftar di Indonesia, ya. Kemudian di luar negeri, ada yang mendasarkan. Apakah ini bisa perlindungan untuk merk saya? Ya. Seperti pengaparan tadi, Pak Steven tadi kan. Azas perlindungan kekayaan intelectual, khususnya di jam merk, adalah teritorial. Jadi, Bapak, walaupun Bapak sudah mendaftarkan di Indonesia, dan terkenal di Indonesia, lalu ternyata ada pihak lain yang mendapatkan di negara, misalnya yang terdengar, yang terdekat, ada di Indonesia di sini, di negara Singapura. Hal ini dapat dilindungi juga di negara Singapura. Kecuali dari awal, Bapak sudah sebelum melakukan usaha Bapak, dan juga mendapatkan merk, Bapak sudah ada niat untuk expand ke negara-negara tetangga. Di sini Bapak daftarkan merk, ajukan pengguna pendaftarkan merk di Indonesia, sekaligus di beberapa negara tujuan yang Bapak tuju. Nah, hal ini untuk mencegah pendaftaran merk oleh pihak lain. Jadi, jawabannya pada dasarnya bisa didaftarkan oleh pihak lain, karena pendaftaran merk Bapak hanya ada di Indonesia, tidak di negara lain. Jadi pertanyaannya, kalau seperti McDonald, Nike, Adidas itu, mereka juga daftar ke Indonesia juga? Betul. Begitu ya? Iya. Jadi kalau untuk melindungi, betul-betul ada reputasi tadi ya disampaikan ya, untuk proteksi juga, mereka daftar juga di Indonesia gitu ya? Betul. Kalau demikian juga Pak Yudi, yang menjadi nilai dari suatu merk, terdaftarnya suatu merk di banyak, atau di berbagai negara di dunia, yang menjadi landasan, atau pengkategorian suatu merk adalah merk terkenal. Nah, makanya kalau di dunia internasional ada, bahkan udah bukan hitungan per tahun lagi, mengenai perklasifikasi merk terkenal ya. Merk terkenal, ada ratingnya sih, dulu yang terkenal, paling tinggi Pak Ola terus, tapi sekarang Pak Ola udah naik turun, naik turun dengan merk terkenal lainnya. Demikian, Mbak. Ya. Wah, ini benar ya. Ternyata harus begitu ya. Itu melindungi itu, sampai ujung dunia ya. Makanya memang kehadiran konsultan atau orang yang berpengalaman ini sangat penting ya. Kalau misalnya nanti teman-teman, ini kan teman-teman kan mau ekspor ini ya. Ini pentingnya juga ya, nanti forum ini bisa dilanjutkan ya. Jadi karena nanti di akhir dari program ini, pada tanggal 19 itu teman-teman akan mengajukan untuk trial order ini ke Australia. Jadi sudah ada buyer yang, apa itu, komit untuk beli produk teman-teman MKM ya. Kira-kira begitu ya. Ada lagi nih pertanyaan ini. Mungkin Bu Nurul, saya undang dulu. Silahkan Bu Nurul. Ya Pak. Nah ini terkait barusan pernyataan Pak Hidi, mengenai kita kan akan start mau ekspor ke Australia nih. Ya. Nah, apakah brand kita ini sudah kita daftarkan di Australia juga? Bagaimana itu Pak? Ya, bagaimana itu ya. Jadi, kita kan sudah punya brand di sini ya. Apakah kita perlu mendaftarkan brand di Australia? Ya, saya sudah punya haki di sini. Oke. Ya. Mungkin ada sarang dari Ambadar, atau bisa jadi Ambadar nanti bisa membantu pendaftaran kalau ke Australia gitu ya. Atau misalnya begini. Karena kan kita nyari, atau ada nggak cabangnya Ambadar di Australia? Kita punya Australia, Pak. Kita punya Australia, Pak. Kita punya Australia, di Australia, di beberapa negara. Jadi nanti kita ada permohonan. Biasanya kami menghindar klien-klien dari dalam negeri yang mau mendaftarkan ke luar negeri. Kita nanti akan menghontak mereka, kita akan bantu. Oke. Bu, apakah setiap negara yang mau kita masuki, kita harus mendaftar? Ya, betul Bu. Tadi kan, asas teritorial. Jadi di tiap negara di mana Ibu mau melindungi, di situ Ibu harus mendaftarkan haki Ibu. Wow. Ya, wow. Begitu, Bu, ya. Tapi yang terpenting adalah daftarkan dulu di negara. Asal. Negara asal. Oke, iya, iya. Ya. Jadi, kalaupun nanti ada merk yang Bu Nurul diklaim di Australia, tapi rasanya beda, Bu. Tenang aja, Bu. Dan Bu Nurul, nanti teman-teman mau tanya-tanya, silahkan kami siap bantu. Oke, ya. Saya juga baru tahu ini ya, kalau apa itu, kita punya produk itu, jangkauannya teritorial, ya. Ini ada lagi pertanyaan, Bu. Harusnya, Bu, ya, mendaftarkan merknya ke negara Australia. Jangan-jangan nanti akan sudah terkenal di Indonesia. Pihak lain. Pihak lain sudah mendaftarkannya, Bu. Nah, kalau ada kemungkinan hal-hal demikian terjadi juga di luar negeri, Bu. Ya, ya. Ya, ini ternyata penting, ya. Jangan sampai nanti teman-teman merasa hak, ya. Loh, kan saya sudah daftarkan patent, ya. Tapi karena ketidakpahaman kita bahwa itu berlaku teratur, maka kita bisa malu sendiri nanti. Iya. Ya, ya. Baik-baik, ya. Ya, yang penting ini, ya. Jadi kita... Nanti, Bu Nur, kalau sudah terkenal di satu negara, segera didaftarkan saja nanti. Ini, Pak. Terbalik, ya, Pak Yudi, ya. Ya, gimana? Apa yang dialami oleh Bu Nurul. Kantor kami, Ambadaran Ambadar, juga banyak mewakili klien-klien justru di atas 90% dari luar negeri, Pak Yudi, untuk mendapatkan mereknya di Indonesia. Nah, dari luar negeri ini mendapatkan mereknya di Indonesia karena ada steritorial tersebut. Walaupun mereka terdaftar di negara asalnya dan sudah melakukan bisnis atau iklan yang luar biasa besar, namun jika tidak didaftarkan, ya, maaf-maaf, di Indonesia potensi pelanggarannya jaman-jaman besar. Ya, karena kita terkenal, ya. Orang Indonesia, wah, ini Raja Kopi. Makanya langsung kontakan Badar untuk meminta support untuk mendaftarkan, karena memang itu, ya. Jadi, Nanti, mungkin ini juga tadi, ya, terbalik tadi, ya, kalau nanti mau kita ekspor ke negara yang rawan untuk pembajakan, sebaiknya didaftarkan dulu, ya. Misalnya, biasanya di negara-negara scamming, ya, Afrika atau apa, ya. Kalau beneru mau nanti ekspor ke sana, coba daftarkan dulu ke sana, ya. Kalau nggak tahu kontaknya, misalnya di Nigeria, mungkin kontak ambadar barangkali punya referensi, siapa yang nanti didaftar di Nigeria. Jadi, kalau misalnya nanti masuk pasar Nigeria, atau masuk negara-negara yang scamming, yang suka. Begitulah. Ya, ini satu tips juga, ya. Kalau di negara kita kan, ya, relatif kurang, ya. Cuma 2,7 kalau nggak salah, ya. Hati, ya. Mungkin, ya. Kalau di luar negeri mahal nggak? Seperti Australia yang mau dekat ini, yang akan segera, gitu, kan. Berapa tiga? Misalnya di negara A, gitu, Bu. Kita punya beberapa kolega. Untuk kolega A katakan biaya jasanya 100 dolar. Lalu di kolega B, 80. Nanti kita akan bantu coba carikan opsi yang terbaik. Namun, pada dasarnya masing-masing negara itu juga mempunyai, kayak kita, namanya mungkin PNBP, official fee. Nah, ini yang mungkin dari kolega A sama, dan dengan kolega B. Tapi biaya jasanya mereka saja yang berbeda. Nah, hal ini bisa kita bantu untuk cari yang memudahkan sahabat UMKM untuk mendasarkan kekayaan khususannya di luar negeri. Ada gambaran nggak, Mas, berapa tarif di... Kalau di Indonesia kan jelas di Kumham itu 2,7, gitu, ya. Kalau di sana, di Australia ada gambaran tarif nggak, berapa? Di luar ini, di luar jasa, ya. Ya, karena gini, Bu Nurul, setiap pembohon asing, anggaplah kita mau dasarkan di Malaysia, itu harus menunjuk konsultan kendaftar. Jadi nggak bisa langsung ke DJKI-nya Australia, gitu, Bu. Kayak di Indonesia, klien dari luar, itu nggak bisa langsung mendaftarkannya ke DJKI Indonesia, tapi harus menunjuk kami sebagai konsultan terdaftar. Jadi, bisa diatur di undang-undangnya. Jadi, mungkin kita bisa lihat PNB-nya, tapi kan kalau jasa kita harus kontak dulu, kita tanya dulu ke mereka, seperti itu, Bu. Atau ada solusi lain, Bu? Ini bisa menjadi cara terbaik jika ekspansinya kebanyak negara, Bu. Iya, sekali, Bu. Diajukan melalui namanya Madrid Protocol. Madrid Protocol. Untuk Madrid Protocol ini, kita bahkan bisa menghitung mandiri berapa biaya total yang harus dikeluarkan. Jadi, kita belum nggak perlu kontak kolega atau kita nggak perlu cari tahu informasi. Namanya ada Madrid Kalkulator. Ini kita bisa hitung berapa kisaran biaya yang harus dikeluarkan untuk diajukan misalnya di lima negara. Dan mendapat nomor pendaftaran internasional, Bu. Itu kalau banyak lebih dari beberapa negara, Bu. Tapi kalau hanya satu, disarankan langsung. Lalu mengenai bajak-membajak tadi ya, Bu. Ini saya menarik juga. Kita lihat orang-orang dari luar brand-nya kan keren-keren. Dia terkenal. Tapi dia belum daftarkan di Indonesia. Ada barang X, brand X. Dia belum daftarkan di Indonesia. Terus kita caplo aja. Legal nggak kita? Kita daftarkan di negara kita. Kita daftarkan di negara lain yang dia belum daftar juga. Bisa nggak seperti itu? Legal, Bu. Legal karena tadi, kembali ke tadi. Ada seperti falsistemnya itu, Bu. Barang siapa mengajukan permohonan terlebih dahulu, maka dia yang dulu mendapatkan hak untuk dilindungi. Bahkan juga hal ini berlaku untuk pihak asing yang ingin mendapatkan merknya atau sekian intelektualnya di Indonesia. Makanya... Jadi, bajak-membajak ini sangat memungkinkan ya, antar negara. Maaf, Bu. Bajak-membajak brand ini sangat memungkinkan antar negara. Sebaiknya sih jangan, Bu. Tapi kita kadang-kadang... Ya, kadang-kadang... Untuk merk terkenal, hati-hati jangan ya, Bu. Kalau merk terkenal, jangan. Karena bagaimanapun juga, mereka nanti pakai pasal berapa tuh? Saya lupa. Itu yang mereka bisa mengugat si pemilik merk Indonesia yang menggunakan merk dia. Seperti itu. Itu ada di pasalnya. Kalau dia belum pakai Indonesia kan bisa, kan? Tapi dengan ases merk terkenal gitu, Bu. Merek terkenal. Siapapun boleh mengajukan permohonan pendaftaran merk apapun untuk jenis barang dan atau jasa atau apapun. Nah, termasuk di sini misalnya mengajukan merk terkenal di Indonesia yang belum didaftarkan oleh pemilik hasilnya. Namun perlu digarisbawahi juga, pemeriksa pada kantor merk, selain melakukan pemeriksaan pada database mereka, yaitu merk-merk yang sudah terdaftar di Indonesia, mereka juga melakukan pengecekan atau pemeriksaan kepada merk asing yang belum terdaftar di Indonesia. Karena biar bagaimanapun juga, Indonesia sudah meratifikasi perjanjian internasional dan mengakui keterkenalan merk untuk tidak dapat dilindungi oleh pemilik yang bukan sebenarnya. Berarti ada catatan brand terkenal ya? Iya, benar. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini juga nggak perlu khawatir banget kalau nanti sudah terkenal di sini. Ibu ekspansi ke Malaysia, tiba-tiba dibaca gitu ya. Ibu juga punya dalih ya kira-kira begitu ya. Kalau seperti yang sama ya. Jadi makanya terkenal dulu kayak kata kuncinya. Terkenal dulu. Pak itu katanya sudah sangat kuat ya brandnya. Bisa kita. Baik, ada lagi pertanyaan nih dari Wensa ya. Izin pertanyaan terkait merk, misalnya ada seseorang pengusaha dan saya membuat nama merk yang sama dan tidak sengaja misalnya Surya Coffee. Nah, langkah yang bisa saya lakukan gimana? Untuk mendendungi hak cipta saya itu. Jadi, sudah berjalan merk yang namanya Surya Coffee. Coffee, ya. Ternyata ada, sudah ada. Ternyata sudah ada. Sudah ada untuk... Sama. Sudah terdaftar oleh orang lain. Ini bisa untuk di... kalau masih ingin dipaksakan, Pak, bisa untuk negosiasi yang tadi. Jadi, kita ajukan penawaran kepada pemilik merk aslinya dengan kompensasi yang sewajarnya. Oke. Atau bisa tadi yang Ibu Nadia bilang, adanya kewajiban dari pemilik merk untuk menggunakan merk secara rutin, setidaknya paling lama 3 tahun dari tanggal pendaftaran atau dari tanggal penggunaan terakhir ini bisa diajukan gugatan penghapusan. Jadi, si Bapak ini menggunakan gugatan dengan menyatakan ke pengadilan, Hai, Pak. Ketua pengadilan merk Surya Coffee ini tidak digunakan selama 3 tahun. Buktinya ini. Seperti itu. Lalu, kalau dua cara ini ngamun, Pak. Terpaksa sekali opsi terakhir, rebranding, Pak. Rebranding. Makanya kewajiban dari Pak Sultan adalah mensosialisatikan, jangan hanya usahanya dijalankan, namun kalau bisa ditelusuri terlebih dahulu sebelum memilih satu merk, ketika sudah dirasa aman. Dirasa aman ini kan opini pribadi ya, Pak. Saya rasa merasa aman. Tidak melanggap pihak lain. Ini dilakukan opini pribadi ini ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran ke website DJKI, yaitu PDKI ini. Kita bisa berikan link-nya. Lalu kalau sudah aman di, bukan hanya menurut pribadi, namun sudah dikonfirm oleh DJKI, diajukan permohonan pendaftaran merknya dibarengi dengan usaha yang dijalankan. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya ini kayaknya sudah dijawab ya. Sama tadi ya. Kalau keluar negeri usahakan tidak menjiplak ya. Kalau tadi produknya banyak, ya satu produk, satu perlindungan kira-kira begitu ya. Baik, itu mungkin pertanyaannya. Ya, barangkali ada lagi pertanyaan. Saya masih punya waktu 5 menit. Atau ada yang ditambahkan dari Ampadat ya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Jadi kalau pun belum terfikir sekarang, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman MKM, ini harus masuk agenda kita. Jadi perlindungan akan produk kita, kekayaan yang merupakan bagian dari kekayaan direktor kita. Harus kita rencanakan ya. Ini menjadi agenda dari perusahaan. Kalau kita pengen nanti go global sama go digital ya. Karena ini bisa jadi, jangan sampai dirugikan ya. Sudah besar, karena lupa satu hal ini, bisa menjadi rusak semuanya ya. Karena itu beberapa poin brand itu bisa jadi menjadi semuanya. Ketika sudah di klip orang lain, kita ganti brand walaupun rasanya sama, itu belum tentu bisa mengembalikan lagi ya. Jadi ini kalau kita cermat ya, kita telusuri. Tetapkan nanti ini bisa menjadi satu yang luar biasa ya. Ini ada satu pertanyaan ya. Pertanyaan, bukankah pendaftaran merek dagang, walaupun di Indonesia, itu sekaligus di internasional ya? Mungkin dikonfirmasi ya? Begitu? Mungkin? Bukan. Bukan ya? Kembali ke tadi Pak. Kalau nggak ada seteritorial, jadi walaupun terdaftar di Indonesia, sangat tidak, jawabannya sangat tidak, untuk terdaftar di internet atau diakui di internasional Pak. Iya. Nah ini ada masalahnya ini. Merk logo saya sudah diproses pendaftaran sejak Juli 2018. Sudah tiga tahun ya. Sampai sekarang statusnya TM. Kira-kira kenapa bisa sampai seperti ini ya? Ini di teknis mungkin Tenggara ya. Ini yang kebetulan pakarnya ini. Kalau suatu permohonan pendaftaran merek tadi sudah disampaikan, ada pemeriksaan substantif namanya Pak. Pemeriksaan substantif ini, pemeriksaan melalui pemeriksaan tadi pada database mereka sendiri, atau pada database internasional, apakah memiliki persamaan dengan merek pihak lain atau tidak, atau bahkan dengan nama artis Pak. Dengan nama artis. Dengan nama artis. Dengan nama artis iya. Kante kita pernah menangani pego Tiger Woods. Tiger Woods di pemeriksaan oleh KM Internasional kalau tidak kalah. Ini kita ditolak karena dibilang harusnya ini merek ada pemberian izin dari Tiger Woods-nya. Karena bukan diajukan langsung oleh Tiger Woods. Intinya, kembali lagi ke pertanyaannya tersebut, bisa jadi permohonan yang diajukan dari Juli 2018 tersebut diterbitkan usulan penolakan oleh pemeriksa pada kantor merek. Pada dasarnya usulan penolakan ini dapat diajukan semacam tanggapan Pak. Jadi kita berargumentasi, kita bilang merek kita beda dengan merek yang merek A. Merek kita memiliki begini, segala macam argumentasi itu kita bisa nyatakan. Inilah tugasnya maksudkan bagaimana cara menuangkannya bisa menjadi bentuk kalimat yang terturapi. Nah kalau tanggapan ini sudah kita ajukan, lalu diperiksa oleh pemeriksa yang sama, ternyata pemeriksa masih memegang teguh opiniannya tersebut. Lalu dikeluarkanlah, diterbitkanlah penolakan resmi. Nah si pemohon ini bisa mengajukan banding ke komisi banding merek. Nah atas pemohonan ibu yang diajukan pada tahun Juli 2018, sudah hampir tiga tahun namanya, si kemungkinan besar para ibu sudah diterbitkan usulan penolakan. Atau coba, kalau bisa dilihat nggak statusnya apa sekarang? PM. Apa statusnya? Usulan penolakan. Pasti ada status mereka memberitahukan, misalnya ada kekurangan atau apa gitu. Untuk ibu yang bertanya tadi, silahkan ditanya, kalau mau cepat di googling aja dulu ibu, di PDKI. Di googling aja nanti ibu bisa mencaturkan nomor pembohonan ibu, atau nama map ibu. Nanti kalau statusnya disitu. Oh status hanya TM. Ya status masih TM, itu berarti belum terdaftar, masih proses. Oke. Tapi ada detailnya ibu. Misalnya sudah masuk tahap apa yang tadi saya ceritakan. Kalau nggak, coba nanti kita bantu untuk mencari. Terima kasih. Nah ini luar biasa ya, ternyata. Butuh penampingan ya. Ini ada dari Maruku. Ada pertanyaan ya. Saya masih bingung nih, dari apa yang dijelasin ibu mengenai patent dan hajibta. Ya. Ya teman saya, kalau mau patent atau hajibta ya. Ya. Mungkin bisa dimulai gini ya. Kalau misalnya saya punya produk, atau saya punya merek, atau saya punya perusahaan. Ini mana sih yang dipakai? Paten K, desain industri lah. Atau tergantung juga, kalau produk saya seperti ini, apa yang harusnya didaftarkan kira-kira begitu ya. Oke. Sebelum ke pertanyaan terakhir, kita kembali ke pertanyaan dari ibu yang sebelumnya. Menunggu jahat tanggapan subtantif ya, kalau nggak salah ya, ibu ya? Iya. Ya. Jadi, karena juri 2018, ibu itu mengajukan permohonannya, diasumsikan mandiri, tidak melalui konsultan. Dan, jadi pada, mungkin dalam waktu satu tahun atau satu setengah tahun, sejak Juli 2018, itu diterbitkan musulah penolakan. Dan karena sistemnya masih manual, dikirimkan melalui pos ibu. Ibu terima nggak? Iya. Nah, ibu bisa mengajukan tanggapan dari tanggal ibu terima surat tersebut. Oh ya. Mengajukan melalui dinas penelusian dan energi. Nah, tetap disuratinya atau dikirimkan surat pemberitahuan penolakannya itu ke alamat pemohonnya, itu alamat ibu. Oke. Jadi, ini tidak diserahkan lagi dilakukan pengajukan ke dinas, namun dilakukan pengajukan ke kantor merek, ibu. Kenapa? Hingga saat ini statusnya menunggu tanggapan subtantif, tapi tidak menerima surat pemberitahuannya. Oke. Ya, bisa jadi mungkin ya, karena kolektif dinas ya. Pak Yudi, bukannya kita mau iklan. Ya. Hal ini menjadi keuntungan, karena menggunakan konsultan. komunikasi yang tadi yang kita bahas, kita diskusikan, bagaimana proses masuk suatu produk di kantor kami, sama hingga yang keluar, termasuk di dalamnya surat pemberitahuan dari kantor merek. Ini aktif kita lakukan pemantauan dan bagi yang masuk dalam segera mungkin bagaimana jalannya kita menginformasikannya kepada klien-klien kita, Pak. Ya, betul, betul, ya. Karena nanti kalau bisa ditarik kembali. Tadi saya mengajukannya, menanyakannya ke mana. Karena loket real DJKI masih tutup, ibu bisa membuka website dgip.go.id, nanti di sana ada kolom chat. Ada di sebelah kanan bawah itu, ya. Ibu bisa menanyakan ini di sana, Bu. Baik, ini karena Ibu ini, Putri ini, produknya batik ya. Jadi sangat konsen dengan perlindungan ya, tentang mungkin desain atau modelnya ya. Karena memang beliau saya lihat mendaftarnya. Karena tadi kalau saya lihat itu mendaftarnya dengan dinasnya. Nah, kadang-kadang ini dinas biasanya bisa juga itu surat itu di dinas dan tidak nyampe lagi kepada Bu Terini. Nah, mungkin nanti bisa di follow up dengan ambadar juga barangkali. Bisa di trace ya, dilacak lagi untuk dilakukan pengurusan. Dan kayaknya itu dari dinasnya membutuhkan tanggapan dari Bu Terini ya. Karena memang batik itu sangat tipis ya perbedaannya. Jadi mungkin itu yang menjadi konsennya. Ya, sudah ada di kolom chat Bu Terini, nanti silahkan gabung di sana. Nanti dari tim ambadar akan menyambutnya ya. Sekali lagi, ini kesempatan ya Bapak-Ibu sekaliannya, terutamanya buat teman-teman yang sangat konsen dengan perlindungan produknya. Ini penting sekali ya. Memang kadang-kadang kita ini sibuk mencari bisnisnya, kadang-kadang lupa. Nah, mungkin ini bisa didelegasikan ya. Nah, kami paham memang UMKM ini tidak tinggi revenue dan seterusnya. Tapi menurut saya ini bisa menjadi kapital yang modal. Dan kalau pun belum sampai saat ini, mungkin bisa dimasukkan dalam satu agenda. Jangan sampai nanti terlewat ketika misalnya sudah omset mulai naik, kemudian sudah mulai banyak dikenal brand-nya, maka ini sudah menjadi agenda. Jadi bukan sebuah pengeluaran, tapi ini sebuah menjaga dari lebih pada proteksi. Dan untuk tadi, ke depan nanti ini bisa dimonetize ya. Artinya bisa diuangkan kembali. Kalau misalnya itu, nah nanti masalah bagaimana menguangkan kembali, itu mungkin UMBADAR bisa memberikan tipsnya ya. Dalam bentuk apa saja kita menguangkan kembali ya. Kalau saya dulu belajar di Jepang itu, bisa kita macam-macam ya. Harry Potter itu bisa dalam bentuk asalnya dari novel, bisa dalam film, bisa dalam bentuk cangkir yang di situ ada gambar Harry Potter, bahkan ada juga dalam bentuk kaos. Nah itu salah satu strategi untuk memonetize juga. Kalau saya dulu belajar itu di Jepang namanya harvesting the corn. Jadi bagaimana kita memanen pada satu saat sehingga untuk meminimalisir kerugian kalau ada pembajakan. Makanya itu ada acara launching atau apa. Itu salah satu strategi bagaimana kita memaksimalkan keuntungan. Nah kira-kira begitu ya. Ada lagi nih kayak pertanyaannya. Ya, satu lagi ya. Nanti kalau sudah bisa dilanjut dengan di grup chat. Sudah ada di sana ya. Ada ini? Sudah ini? Ada tadi mengenai bagai beda patent. Iya, dari Maluku ya. Silahkan Pak. Kalau di patent, Bapak Ibu, satu penemuan ini baru atau tidak dapat diterapkan dalam industri atau tidak? Tiga kata kunci ini yang ada di dalam patent. Seperti itu. Dan patent bentuknya pendapatan. Sedangkan kita, bentuknya penjatatan. Ada di bidang se-apa tadi? Iya. Jadi seni, pengetahuan, dan hasil. Software juga. Mungkin kalau mau lebih clear-nya, mungkin memberikan kami contoh penemuan atau kiptaannya, nanti bisa kami arahkan hal ini masuk ke bidang keimanan. Sebab kan harusnya ini masih di rahasia ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau ke konsultan tentunya ada jaminan kerahasiaan yang tidak kita bisa diskusikan pada momen kali ini. Ya, baik. Terima kasih dari ambadar ini. Kayaknya karena kita terbatas waktu ya. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu, bisa terhubung dengan ambadar di grup chat yang sudah saya sharing. di chat group ya, chat forum ya. Terima kasih kami sampaikan dari AIC dan AIC Indo ya. Atas apa ini, pencerahannya ya. Emang belum puas ini kayaknya ya. Banyak, kita banyak masalah ini. Tidak hanya masalah mencari market, tapi bagaimana mendindungi ya. Kadang-kadang, ya apalagi UMKM ini ya. Ketika produknya sudah ini, ada perusahaan besar ya atau yang lebih tahu ya tentang oh ini potensial ini. Nah, seperti tadi ya. Jangan sampai seperti itu ya. Kita tujuannya adalah melindungi ya teman-teman UMKM. Seperti yang disampaikan dari Ibu Naidati ya. Harusnya UMKM ini dilindungi ya. Syukur-syukur nanti kalau dari ambadar ada satu program khusus untuk UMKM yang ramah untuk harganya. Atau mungkin, mungkin kalau Sopi kan ada Sopi Payletter ya. Atau ada yang ambadar. Kita ada yang terdaftar di sini ada sekitar 400 buku UMKM ya. Jadi, luar biasa ya. Teman-teman juga ini menunjukkan bahwa teman-teman UMKM sudah mulai aware, sudah mulai sadar ya. Bagaimana menaikkan produknya dan menaikkan dirinya dan terutama juga nanti termasuk perlindungan terhadap produknya. Jadi, mereka sudah mulai aware hal ini ya. Jadi, itu nanti. Silahkan nanti dari ambadar namanya sudah membuka. Ini kesempatan Bapak-Ibu sekali lagi ya. Nah, tadi ini kalaupun belum sekarang, ini harus sudah agak-agak. Ini penting ya. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan belum tercover. Tapi, sudah ada group chat yang bisa diikuti untuk pertanyaan lebih teknis lagi. Atau berkonsultasi atau mungkin untuk follow up. Kalau Bapak-Ibu sekarang sudah ada tahap apa. Atau bingung ini produknya harusnya cocoknya pakai apa. Atau pakai patent atau bagaimana ya. Nanti akan lebih dijelaskan di sana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas nama Pak Nikah, Ibu Nadia dan Pak Nabil ya. Semoga sehat semua. Sukses selalu dan teman-teman UMKM. Saya selaku moderator mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa diisi apa itu, link post surveinya. Dan yang belum sempat dijawab silahkan bertanya di grup chat. Bergabung di grup chat yang sudah disampaikan di kolom chattingnya ya. Sekali lagi terima kasih. Saya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Salam sukses selalu ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Aria juga ya. Pak Bunurul ya. Pak Aria yang kontak dengan saya selama ini ya. Materinya nanti bisa kita share ya. Untuk di grup chat kami. Dan juga sesi ini kami recording ya. Nanti bisa tetap dinikmati di channel YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.